Intro Warga menangis histeris akibat 8 rumah di Kurensawit, Jakarta Timur, Ludes, Terbakar Intro Ditugah lecehkan gerakan sholat, Ketua Mumpan, Fulkifli Hasan, mendapat kecaman Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainyu sore hari ini bersama saya, Davi Pratama Pemirsa sejumlah rumah di Kurensawit, Jakarta Timur, Ludes, Terbakar Kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang dilakukan seorang warga Kobaran api dengan cepat meluluhkan bangunan rumah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur Pengundi rumah histeris melihat kobaran api membakar bangunan beserta barang-barang berharga miliknya Emosi para korban kebakaran memuncak setelah mengetahui penyebab kebakaran akibat dari pembakaran sampah Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 30 orang personel dengan 11 unit mobil pemadam Akibat kebakaran ini, 8 rumah kontrakan yang dihuni 34 jiwa Ludes di lalap api Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah Polisi kembali menggerebek praktek aborsi di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Dari lokasi, polisi amankan dua pelaku dan temukan tiga janin serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktek aborsi Petugas kepolisian Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah unit apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Yang dijadikan sebagai praktek aborsi ilegal Dari hasil pemeriksaan, praktek aborsi terakhir dilakukan pada 16 Desember yang lalu Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan dua orang perempuan sebagai pelaku Serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktek aborsi Seperti suntik, obat-obatan keras, dan vakum Selain alat-alat tersebut, polisi juga menemukan tiga buah janin Satu sempat dibawa ke rumah sakit, namun tidak dapat diselamatkan Menurut kesaksian pelaku, biaya satu kali aborsi seharga Rp 2 juta Bisa juga? Saya mau, nggak panik Karena saya, saya mau kubur Mau kubur? Iya Ini udah sejak kapan ibu melakukan hal ini, bu? Baru, pak Rp 2 juta Rp 2 juta? Ini sasarannya siapa? Biasanya aborsi, anak anak muda atau orang dewasa atau gimana, bu? Ada ibu, kata Dan untuk membahas lengkapnya, kami sudah bergabung bersama Kompol Maulana, Kapolsek Lapa Gading Selamat sore, Pak Maulana Selamat sore, Mas Pak Maulana, kami ingin mengetahui dari mana informasi dan sejak kapan klinik aborsi ilegal ini beroperasi? Iya, dapat kami jelaskan, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada, adanya informasi praktek ilegal di salah satu apartemen di Kelapa Gading Lalu, unit reskrim Polsek Lapa Gading melakukan rangkaian penyelidikan, mapping, serta skinning sesuai informasi yang didapat Dan tanggal 14 Desember, Alhamdulillah, kami dapat mengungkap salah satu unit apartemen yang berisi lima tersangka beserta barang bukti Dan ada beberapa barang bukti obat keras yang kami amankan Lalu, menurut keterangan tersangka, yang bersangkutan telah selama dua bulan terakhir ini sudah ada 20 pasien yang dilakukan aborsi, seperti itu, Mas Oke, 20 pasien Artinya memang klinik ilegal ini sudah beroperasi baru dua bulan atau sebelumnya sudah pernah? Kalau keterangan dari tersangka, sesuai berita acara, yang bersangkutan menjelaskan bahwa dua bulan terakhir ini melaksanakan praktek aborsi Sebelumnya, yang bersangkutan dua orang tersangka ini adalah calok, Mas Calok-calok dari pasien-pasien yang ingin melakukan aborsi, seperti itu, Mas Oke, dalam prakteknya, dua tersangka ini melakukan aborsi sendirian atau dibantu oleh tenaga medis profesional, Pak? Ya, dalam prakteknya, dua orang ini melaksanakan praktek aborsi ini hanya berdua, Mas Dan kedua-duanya tidak ada background tenaga medis atau tenaga kesehatan, seperti itu, Mas Oke, kemudian janin-janin yang diaborsi ini disimpan di mana, Pak? Atau dikubur di mana? Ya, pada saat kami melakukan olah TKP, kami menemukan janin di dalam lemari, yang pertama Kedua, kami juga menemukan ada janin di pembuangan, pembuangan dari safety tank Dari salah satu tower apartemen yang dihuni atau disewa oleh tersangka tersebut Menurut keterangan, tersangka janin-janin tersebut ada beberapa yang dibuang ke dalam safety tank Ini sedang kami dalami, apakah ada pelaku-pelaku lain, sementara ini masih dalam proses penyelidikan serta penyelidikan yang berlanjut, seperti itu, Mas Oke, kalau untuk peralatan medis, kemudian obat-obatan, ini juga dari mana mereka mendapatkan ini, Pak? Untuk peralatan medis, peralatan medis ini kan, apa namanya, banyak dijual juga, Mas, di apotik atau di online Sesuai keterangan dari tersangka Nah, ini sedang kita dalami, terutama obat-obat kerasnya Tim unit reskrim Polsek Lampagading Sedang melakukan pendalaman terkait barang bukti obat keras tersebut Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin nanti bisa kami sampaikan apabila ada hasil yang baik seperti itu, Mas Oke, Pak Maulana, untuk modus tersangka sendiri, ini memasarkan jasanya ini seperti apa? Menurut hasil keterangan serta hasil penyelidikan dari anggota reskrim Tersangka dari mulut ke mulut, dari informasi dari apa, mulut ke mulut Karena pertama, kedua tersangka ini memang bekerja awalnya memang sebagai calok dari pasien-pasien yang ingin melakukan aborsi, seperti itu, Mas Oke, kalau untuk situasi unit apartemennya sendiri, Pak Memang di sekitar unit TKP ini sepi? Atau sebelumnya apakah ada penghuni lain yang curiga dan melaporkan, Pak? Jadi, modus dari kedua tersangka ini normal seperti biasa Jadi, yang bersangkutan menyewa seperti orang biasa Dengan hasil keterangan dan pendalaman, dengan tersangka ini menyewa unit apartemen dan berpindah-pindah Itu untuk mengelabui petugas dan mengelabui lingkungannya seperti itu, Mas Oke, sempat berpindah-pindah, tapi sudah berapa tempat total mereka berpindah-pindah? Hasil dari pendalaman, untuk sementara ini ada, apa namanya, dua, tiga, empat, Mas Oke, empat lokasi berbeda, Pak, ya, yang jadikan tempat praktek mereka Iya, seperti itu, Mas Kalau untuk tarifnya, Pak, biaya pasien menyewa jasa abursi ilegal ini berapa? Untuk tarif, hasil keterangan yang sudah kami lakukan pemeriksaan Sekitar range-nya 10-12 juta Tapi 10-12 juta itu dipotong untuk asisten, untuk calo, seperti itu, Mas Dan untuk operasionalnya, seperti itu, Mas Oke, kalau untuk pasiennya sendiri, apakah semuanya berasal dari Jakarta atau ada juga yang dari luar kota, Pak? Untuk sementara ini, pasien-pasien sesuai keterangan dari tersangka dari Jakarta Namun, tersangka tidak, apa namanya, tidak menanyakan pasien, apa namanya, asalnya dari mana Tapi, menurut keterangan, serta apa, dua pasien yang kami amankan, semuanya domisili Jakarta Oke, informasi yang kami dapatkan tadi pada saat penggerbegan juga ditemukan beberapa janin, Pak, ya? Betul, Pak? Betul Kami pada saat tanggal 14 Desember itu menemukan Menemukan janin ada di lemari yang disimpan oleh tersangka Lalu, di tanggal 16 Kami juga menemukan satu janin juga di pembuangan Pembuangan safety tank tower tersebut Oke, terakhir, Pak, ancaman yang dikenakan kepada para tersangka Untuk penerapan pasal, kami menerapkan pasal UHAP, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Perlindungan Anak Dengan ancaman 10 tahun penjara 10 tahun penjara, baik, terima kasih Kompol Maulana Kapolsek, Lapa Gading, sudah Sama-sama, Mas Selamat sore Selamat sore Selamat sore, Mas Disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Aditya Hartono Selaku wakil ketua PMUI periode 2023 Selain itu, akun ad Bulan Pemalu Juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual Yang dilakukan oleh Melki Sedekhuang Melki merupakan mahasiswa sekaligus ketua PMUI periode 2023 Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki Mulai dari pertasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya Sementara itu, Melki Sedekhuang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan Melki mengaku tidak tahu menahu soal dugaan kasus yang menjerat dirinya Melki Sedekhuang merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia Yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Karena kritikannya tersebut, Melki mengaku seringkali mendapat intimidasi dari Oknum Yang mengaku aparat keamanan Bahkan, Ibunda Melki juga tak luput dari upaya intimidasi Jadi telpon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah Tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik Dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf Ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI Saya ditanyai oleh rekan-rekan media Sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kutum kebangsaan ini Saya ditelepon oleh aparat keamanan Diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di cancel acaranya Bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja Seringkali mengaku dari kepolisian Seringkali mengaku dari TNI Dua ini sih yang paling sering Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara mas berpotensi untuk mengacaukan suasana Berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu Berpotensi untuk kemudian ramai Kami tidak suka dengan beberapa Saya tahu karena ada seorang guru yang menelepon ke sekolah Ada yang mengatakan bahwa Melky ini ada yang ke sekolah nih Dan nyebutin nanya-nanya kamu Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta Ini adalah upaya penyebaran rasa takut Saya langsung telfon ibu di rumah Karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak Saya telfon ibu di rumah Ibu bilang, benar ada dua orang ke rumah Satu mengaku aparat TNI dari Babinusa Satu lagi berseragam, tidak berseragam Berpakaian seperti warga Sipio pada umumnya Menanyakan soal Komisi pemberantasan korupsi Menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus korupsi Selain diduga menerima suap Abdul Ghani Kasuba disebut KPK juga Memperjual belikan jabatan di lingkungan Pemerintahan Maluku Utara Komisi pemberantasan korupsi Menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Tersangka kasus dugaan korupsi Abdul Ghani diduga menerima suap Terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara Pimpinan KPK menerangkan Nilai proyek infrastruktur tersebut Mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN Abdul Ghani diduga memerintahkan Para bawahannya Memanipulasi progres proyek Agar seolah selesai di atas 50% Untuk pencairan anggaran bisa dilakukan Ghani juga diduga memperjual belikan jabatan Di lingkungan pemerintahan Maluku Utara AGK dalam jabatannya selalu Gubernur Maluku Utara Keserta dalam menentukan siapa saja Dari pihak kontraktor yang akan Dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan Dimaksud Untuk itu AGK kemudian Memperintahkan AH Selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman DI selaku Kadis PUPR Dan RA selaku Kepala BPPBC Untuk menyampaikan berbagai proyek Di Provinsi Maluku Utara Ada pun besaran berbagai nilai proyek Infrastruktur, jalan dan jembatan Di Pemper Maluku Utara Mencapai perakuan anggaran Sebelumnya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah Terjaring operasi tangkap tangan KPK Di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan Dan di Ternate, Maluku Utara Pihak yang OTT KPK di Maluku Utara Yang semula berjumlah 15 orang Kini bertambah menjadi 18 orang KPK turut menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH Kepala Dinas PUPR berinisial DI Kepala BPPJ Malut Dua Ajudan Abdul Ghani berinisial RI Dan ST dan KW dari pihak swasta Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ramaromadona, Wildan, Ainyus melaporkan Mahkamah Konstitusi mengumumkan tiga nama anggota Majelis Kehormatan MK secara permanen Permanennya keanggotaan MKMK telah disepakati secara aklamasi oleh sembilan hakim konstitusi Dalam forum rapat permusyawaratan hakim Ketiga nama anggota MKMK permanen ini adalah Prof. Dr. Yulian Dri, Dr. Idewa Gede Palguna, dan Dr. Haji Ridwan Mansyur Mereka akan menjabat sebagai anggota MKMK selama setahun ke depan Dari tiga nama tersebut, Palguna sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua MKMK Saat masih bersifat ad hoc ketika mengadili pelanggaran etik hakim konstitusi Guntur Hamzah Ketiga hakim ini dinilai memenuhi tiga unsur yaitu integritas, jujur, dan adil Nantinya ketiga anggota MKMK yang telah dipilih akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024 Keanggota MKMK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim Jadi itu secara aklamasi bahwa anggotanya adalah Satu Prof. Dr. Yulian Dri, beliau adalah mantan rektor Kusas Andras Padang Kemudian yang kedua itu adalah Bapak Dr. Ibu I Dewa Gede Palguna Beliau mewakili tokoh masyarakat Dan satu diambil dari hakim aktif sesuai dari kebetuan ganda Hakim aktif yang kemudian disepakati adalah hakim yang baru saja dilantik Yaitu Bapak Tokoh Beribuan Mansur Jadi itu tiga anggotaan MKMK yang insya Allah pada tanggal 8 Januari 2024 akan dilantik PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik Sementara itu bahwa selalu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh Dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah Bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100% Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun Terkait temuan tersebut, PPATK siap bekerjasama dengan pihak manapun Dan buktikan transaksi janggal dana kampanye Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang Dekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya Justru melonjak secara tajam bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah Nah ini yang unsur mencurigakan Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye Adanya informasi dari PPATK Kami mengingatkan peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye Baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye Kemudian partai politik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi Dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melakukan rekening khusus Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan solat Ainyu sore segera kembali Kembali di anju sore pemirsa Pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Saat acara Rakernas APPSI di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik Pasalnya Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan solat saat berpidato di acara tersebut Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik Usai pidatonya viral Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan solat Dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon Hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fateha Begitu juga saat tahiyat akhir Zulkifli Hasan menyatakan bahwa ada orang-orang yang merubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari Hal ini diucapkan Zulkifli Hasan saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia Di Semarang, Jawa Tengah selasa kemarin Akibat ucapannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifli Hasan ke Bares Krim Polri Dengan dugaan penistaan agama Dari Forum Umat Islam Bersatu Beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta Akan melaporkan Zulkifli Hasan Di Bares Krim Mabes Polri Terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan Dimana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan Menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan Itu sangat menistakan agama Islam Karena telah mempermainkan sholat Dan untuk membahas lebih lanjut terkait pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Yang diduga melecehkan gerakan sholat Sudah bergabung bersama kami Wakil Sekjen MUI Bidang Hukum dan HAM Ihsan Abdullah dan Pakar Hukum Universitas Pancasila Agus Surono Selamat sore Pak Ihsan dan Pak Agus Selamat sore, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pertama ingin mengetahui dari perspektif agama terlebih dahulu Pak Ihsan melihat apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan Tanggapan Anda seperti apa? Ya pertama janganlah dibuat handaan hal-hal yang sakral Seperti gerakan dan ucapan sholat Karena sholat itu ibadah utama Atau ibadah maktuh Yang diakini tanda cara dan kebenarannya oleh umat Islam Karena sama sekali tidak ada korelasi gerakan sholat dan lafaz Amin setelah membaca imam membaca surat al-fateha Selesai Itu dengan pemilu ataupun calon presiden tertentu Jadi tidak ada korelasinya Jadi jangan dijadikan candaan Dan pemimpin juga sebagai toladan dari masyarakat Itu harus dapat memilih ucapan, fiksi, dan candaan yang cerdas Jangan menyerempet hal-hal yang terbau keagamaan Apalagi kemudian mengeksploritasinya Di dalam forum seperti yang ditampilkan di layar TV Itu pertama Yang kedua Berita itu kan dari Julhas apa dari orang lain Nah ini juga harus di-clarified nih oleh Pak Julhas Ya kita tunggu MUI menunggu Julhas Apakah berita itu dari orang lain Tentu harus membuktikan Pak Julhas itu Bahwa berita itu ada Pelakunya ada dari orang lain Di mana kejadiannya dan seterusnya Oke berita yang dimaksud ini Berita yang mana Pak Imajinasi sendiri dari Pak Julhas Yaitu yang mengenai bahwa Ada sekelompok yang Tidak membaca Amin secara jahar Ketika imam Selesai membacakan Surat Al-Fatihah Yang kedua Tidak menelunjuk Nah dengan telunjuknya Ya ketika Tasahud Baik awal maupun akhir Dia mengatakan Bukan satu telunjuk Tetapi dua telunjuk Nah ini kan cerita Apakah Imajinasi beliau Apakah memang ada faktanya Ini juga harus di-clarified Di mana Kalau ada ya kita luruskan dong Jangan seperti itu Apalagi kemudian di-expose Ya di-viralkan di Forum seperti Forum Apsi yang kita ikuti itu Ya dalam pemberitaan Itu kan tidak baik Berarti beliau Sedang membuat mislit Informasi yang tidak baik Kepada masyarakat Yang seharusnya Notabene sebagai pejabat publik Beliau Menteri Perdagangan Kemudian beliau juga Toko Islam Ya tentunya harus Diluruskan Di mana masyarakat Yang seperti itu Jangan justru Kemudian Dijadikan Komoditas Candaan Nah kalau seperti itu Kan ada tuh kemarin Yang membuat Komoditas candaan Kemudian berurusan dengan polisi Aulia Rahman Dalam Komodi Apa ya namanya Komodi ya Stand-upper Juruhan sama nih harusnya Ya Diperlakukan yang sama Kalau memang itu Benar Adanya Kan sama Yang dikutip di berbagai media Sama tidak ada potongan Tidak ada kutipan Vulgar seperti itu Videonya Nah maka kita tunggu nih Madisulam Indonesia Beliau Baik hati Untuk Melakukan Tabayun Untuk membuktikan Kebenarannya Dan Kalau memang cerita itu ada Di mana Yang Kejadiannya Kan beliau menceritakan nih Berarti kan ada Peristiwanya Nah itu Nanti tanya sama pakar hukum Prof Bagus Baik 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 Saya langsung ke Pak Agus Pak Agus Kalau dari Sisi hukum Betulkah apa yang disampaikan Zulkifli Hasan ini Memenuhi unsur Delik penistaan agama Seperti yang dilaporkan oleh Forum Umat Islam Sebelum ke sana Saya ingin menyampaikan Bahwa kalau Kualifikasi Delik penistaan agama Itu kan di dalam Apa Ada ketentuan ya Pasal 156A KUHP Dan kemudian Di dalam undang-undang ITE Juga ada yang namanya Di dalam pasal 28 Ayat 2 nya Kemudian Sanksinya ada di pasal 45 Ayat 2 nya Artinya apa Memang di dalam Kualifikasi Yang disebut Dengan penistaan agama Tentu nanti Ada beberapa Ali yang harus Menyampaikan hal ini Ya Baik itu dari Ali agama Kemudian Ali bahasa Nah tujuannya Adresatnya itu Yang dimaksudkan Oleh sodara Menteri perdagangan itu Untuk Apa Begitu ya Yang jelas Saya sebagai Umat Islam ya Yang notabene Saya beragama Islam Ya saya pikir Tidak pernah Saya diajarkan oleh Guru-guru saya Kiai-kiai saya dulu Seperti itu Begitu Artinya ini kan Sebenarnya Sesuatu yang Tidak mesti harus dilakukan Dari perspektif Hukum Kalau kemudian Yang bersangkutan Melakukan Hal seperti itu Maka kemudian Memang di dalam Hukum pidana Ada Ya pasal yang tadi Saya sebutkan Baik itu pasal 156A KUHP Dan kemudian Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Berikut pasal 45-nya Ayat 2-nya Yang merupakan Sanksinya Namun hal ini Kan harus dilakukan Proses ya Proses ya Tergantung dari Yang bersangkutan ini Karena ini adalah Masyarakat Tadi kan sudah Saya mencermati juga Ada Masyarakat Forum ya Forum Umat Islam Yang kemudian Akan menyampaikan Laporan Ya sampaikan Laporan saja Karena ini menjadi Satu pembelajaran Bagi Masyarakat Apalagi ini Bagi tokoh ya Bagi pemimpin Ketika kemudian Menyampaikan Satu pendapat Menyampaikan Satu gagasan Menyampaikan Pandangannya Tidak boleh Kemudian Menabrak Rambu-Rambu Hukum Bahkan Yang namanya Etika Tidak boleh Apalagi ini Menabrak Hukum Saya pikir Tidak boleh Dilakukan Apalagi Nanti Ini pasti Akan Mencederai Apa namanya Umat Islam Saya pikir Tidak perlu Kalau Menurut saya Tidak perlu Dilakukan oleh Seorang tokoh Nah oleh Karena itu Tidak ada Salahnya Kalau saya Mencermati Dalam Kaitannya Dengan hal ini Proses Hukum Biarlah Berjalan Sebagaimana Mestinya Nanti Penyidik Akan Kemudian Melanjutkan Atau tidak Melanjutkan Kan urusannya Apa namanya Aparat Menikah Hukum Nah saya Yang selalu Mengingatkan Makanya Ini pentingnya Bagi Semua Hal Semua Pihak Untuk Berhati-hati Ya dalam Forum Yang saya kira Situasinya Situasi Politik Seperti ini Itu Pasti Kalau Kemudian Menyampaikan Hal-hal Yang nanti Bertentangan Dengan Hukum Ya pasti Akan Ada Persoalan Saya kira Kita harus Banyak Belajar Dari Kasus Yang Sudah Sudah Ya Karena Bagaimanapun Juga Persoalan Persoalan Ini Tidak Akan Pernah Hilang Sama Sekali Artinya Pasti Akan Ada Dan Apa yang Dilakukan Oleh Saya katakan Oleh Pak Yulhas Itu Mestinya Itu Tidak Boleh Dilakukan Oleh Seorang Pemimpin Itu Saya kira Yang bisa Saya Sampaikan Berkaitan Dengan Bagaimana Persoalan Hal Ini Yang Kemudian Di Perkaitan Dengan Soal Hukum Hukum Bidana Memang Sudah Memberikan Satu Apa Namanya Wadah Bagi Mereka Yang Kemudian Melakukan Satu Perbuatan Yang Dikualifikasi Melanggar Norma Yang Dinamakan Dengan Penistaan Agama Maka Ini Bisa Diberikan Satu Sanksi Karena Ini Bagaimanapun Juga Berkaitan Dengan Soal Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Dan Keyakinan Yang Dipe Dijamin Oleh Konstitusi Undang-Undang 145 Menjamin Semua Pihak Untuk Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Yang Dipe Dan Yang Diyakin Karena Itu Mestinya Kita Harus Saling Menghormati Dan Meyakini Bahwa Apa Yang Dilakukan Oleh Umat Islam Dalam hal Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Lazim Kalau Apa Yang Disampaikan Pak Yulhas Itu Baik Bagus Saya Catat Tadi Soal Soal Pembelajaran Dan Juga Biarkanlah Proses Hukum Ini Berjalan Agar Semuanya Terang Benderang Pak Isan Apakah Anda Setuju Ketika Memang Melihat Ini Sebagai Pembelajaran Agar Memang Tidak Ditiru Semua Orang Kemudian Juga Kalau Melihat Dari Konteks Yang Disampaikan Pada Saat Pidato Tersebut Misalnya Beliau Mengklaim Bahwa Ini Adalah Fakta Yang Beliau Ceritakan Kembali Di Dalam Sebuah Forum Tidak Ada Niatan Untuk Melecehkan Gerakan Solat Itu Seperti Seperti Apa Nanti Pak Isan Ya Sebaiknya Juga Kalau Toh Memang Ada Tadi Saya Sampaikan Di Awal Ya Pak Juhal Pak Juhal Itu Memberikan Solat Dan Untuk Meluruskan Bahwa Itu Tidak Benar Bukan Kemudian Beliau Menyampaikan Kembali Ke Forum Forum Yang Seakan Akan Itu Menjadi Komoditas Untuk Sebuah Kempen Nah Ini Kan Sama Dengan Mengeksploitasi Ibadah Apalagi Ibadah Makdo Ibadah Yang Utama Untuk Candaan Yang Tujuannya Adalah Untuk Kepentingan Tertentu Nah Ini Kan Biar Nanti Akan Dipelajari Akan Disampaikan Pandangannya Oleh Ahli Bahasa Dan Lain-lain Bahwa Ada Niatan Atau Tidak Disitu Nah Saya Setuju Dengan Pak Agus Tadi Ya Kan Kalau Menyampaikan Berita Itu Kemudian Ternyata Bohong Fakta Yang Tidak Ada Itu Ada Urusannya Dengan Undang-Undang ITA Yaitu Menyampaikan Sabar Bohong Nah Kalau Sampai Demikian Berarti Pejabat Kita Ini Kan Ada Pimpinannya Pak Jokowi Ya Kan Ya Ditegur Sampai Pejabat Ini Yang Harusnya Menjadi Contoh Justru Tidak Baik Contoh Nah Ini Kan Penting Nih Kalau Nanti Nggak Ada Toladannya Masyarakat Nanti Ya Orang Perintah Membuat Candaan Solat Nanti Bagaimana Masyarakatnya Nanti Nanti Al-Quran Juga Buat Candaan Dan Selanjutnya Bahaya Ini Kata Tadi Artinya Jangan Sampai Ini Ditiru Oleh Masyarakat Terakhir Pak Agus Artinya Anda Setuju Bahwa Kasus Ini Biarkan Jika Ada Yang Melaporkan Biarkan Berjalan Nanti Proses Hukumnya Dan Jika Memang Ditemukan Nanti Pelanggaran Pelanggaran Sanksinya Kira-kira Seperti Apa Ya Saya Kira Pertama Saya Setuju Bahwa Proses Hukum Biarlah Berjalan Sanksinya Ada Ancaman Pidarnya Bisa Lebih dari Empat Tahun Berkaitan Dengan Soal Penistaan Agama Itu Dan Ini Tidak Main-main Artinya Bahwa Ini Supaya Siapapun Juga Tidak Boleh Kemudian Atas Nama Agama Kemudian Bercanda Menghina Agama Tertentu Tidak Boleh Tidak Hanya Terhadap Umat Islam Tapi Terhadap Agama Lain Pun Tidak Boleh Karena Memang Semuanya Dijamin Di Dalam Konstitusi Saya Kira Ancaman Bidananya Baik Itu Di Dalam Pasal 156 KUHP Maupun Di Dalam Pasal 28 Yuntur Pasal 45 Ayat 2 Itu Ancaman Bidannya Lebih dari 4 Tahun Jadi Saya Kira Tidak Main-main Dan Sekali Lagi Saya Tambahkan Kalau Kemudian Ternyata Apa yang Disampaikan Itu Merupakan Berita Bohong Berita Yang Tidak Benar Terkait Dengan Tuduhan Ada Kelompok Tertentu Tadi Maka Ini Pun Ada Pasalnya Pasal 14 Pasal 15 Udang Nomor 1 46 Yaitu Yang Menyampaikan Berita Yang Tidak Benar Yang Menimbulkan Keonaran Di ruang Publik Baik Artinya Ada Ancaman Yang Berlapis Di Dalam Persoalan Ini Baik Kita Nantikan Nanti Seperti Apa Proses Hukumnya Berjalan Mudah-mudahan Ini Juga Tidak Menjadi Contoh Dan Bisa Diambil Pelajaran Oleh Masyarakat Khususnya Dekat Tahun-tahun Politik 2024 Terima Kasih Pak Agu Surono Pak Isan Abdullah Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Selamat sore Wassalamualaikum Berisa Calon Wakil Presiden Nomor 3 Mahfud MD Berdiskusi Dengan Nelayan Dan Warga Marunda Jakarta Anyu Sore Segera Kembali Pemirsa Capres Nomor Urut Satu Anies Baswedan melanjutkan acara Desak Anies di Mataram Nusa Tenggara Barat Dalam kampanyenya Selain infrastruktur Anies janjikan Pembangunan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Atau SDM Dihadiri ribuan warga NTP Khususnya dari Kalangan Berkuan Tinggi Acara Desak Anies Di Mataram Ketenggara Barat Berlangsung Seru Berbagai Pertanyaan Warga Dilontarkan Terkait Rencana Seputar Kerijakan Strategis Jika Anies Bersama Wakilnya Cain Terpilih Pemimpin Indonesia Tidak Hanya Warga Lokal Pertanyaan Datang Dari Wisatawan Asing Anies Menegaskan Pembangunan Kedepan Tidak Akan Fokus Hanya Pada Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Untuk Wujudkan Indonesia Berkeadilan Dan Maju Juga Akan Dipokuskan Panjang Kita Harus Tidak Harus Pergi Jauh Yang Dua Sebelum Itu Semua Pres Nomor 1 Muhaymin Iskandar Menggelar Selepet Imin Di Depok Jawa Barat Bersama Para Pemuda Pemudi Di Masa Kampanye Muhaymin Iskandar Menggelar Selepet Imin Di Depok Untuk Berdiskusi Bersama Anak Muda Bersamaan Dengan Hal Tersebut Beredar Foto Dan Video JK Yang Menyatakan Muhaymin Iskandar Dalam Acara Silaturahmi Komunitas Relawan Dan Pimpinan Partai Pengusung Dan Pendukung Serta Tokoh Masyarakat Sulawesi Selatan Di Media Sosial Menanggapi Hal Tersebut Cak Imin Menyebutkan Bahwa Dukungan Yusuf Kala Kepada Amin Dapat Menggerakkan Kekuatan Di Jawa Dan Luar Jawa Alhamdulillah Itu Menjadi Semangat Saya Semangat Mas Anis Dan Tentu Pak JK Ini Biasanya Kalau Sudah Menentukan Pilihan Akan Mampu Menggerakkan Terutama Seluruh Kekuatan Yang Dimiliki Pak JK Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto Menghadiri Acara Silaturahmi Dan Galadiner Bersama Ratusan Masyarakat Tionghoa Dari Aliansi Tionghoa Indonesia Kehadiran Prabowo Langsung Disambut Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia Serta Ratusan Simpatisan Aliansi Tionghoa Kehadiran Prabowo Juga Didampingi Oleh Gres Natali Dan Agus Harimurti Yudhoyono Yang Turut Menyambut Kedatangan Prabowo Di Lokasi Acara Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia Telah Mantap Mengambil Sikap Untuk Mendukung Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Bumi Raka Di Pilpres 2024 Mereka Meyakini Prabowo Memiliki Visi Dan Arah Saya Ingin Sampaikan Rasa Terima Kasih Saya Rasa Hormat Saya Bahwa Saya Hari Ini Menerima Dukungan Dari Sudara-sudara Dari Aliansi Tionghoa Indonesia Sudara-sudara Inilah Bagian Dari Demokrasi Kita Calon Presiden Nomor Urut Tiga Ganjar Pranowo Menghadiri Acara Disnatalis Ke-74 Universitas Gajah Mada Dalam acara Ganjar Bersapa Dengan Menses Nek Pratikno Kemudian Melanjutkan Giat Kampanye Dengan Berdialog Bersama Petani Tembakau Di Yogyakarta Calon Presiden Nomor Urut Tiga Ganjar Pranowo Menghadiri Acara Disnatalis Ke-74 Universitas Gajah Mada Yang Dikelar Diklah Sabha Bramana Yogyakarta Selasa Pagi Ganjar Mengenakan Pakaian Adat Khas Jawa Beskap Kaim Batik Dan Belangkot Dalam acara Ini Ganjar Bertemu Menteri Sekretaris Negara Yang Hadir Sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Pratikno Keduanya Bersalaman Berpelukan Dan Berbincang Sebelum Acara Bertajuk Rapat Umum Terbuka Disnatalis Ke-74 UGM Itu Dimulai Tak Lama Setelah Ganjar Tiba Acara Pun Dimulai Dengan Masuknya Majelis Wali Amanat Hingga Guru Besar UGM Kemimbar Depan Usai Menghadiri Acara Disnatalis Ke-74 Universitas Kejamada Ganjar Menemui Dan Berdialog Dengan Buruh Pabrik Rokok Yogyakarta Ganjar Berdialog Menyerap Aspirasi Pekerja Pabrik Rokok Yang Didominasi Pekerja Perempuan Dan Ada Pula Pekerja Disabilitas Ganjar Berharap Semakin Banyak Industri Yang Memberi Ruang Kelompok Disabilitas Untuk Tidak Mudah Bulunya Produksi Tembakau Kita Yang Secara Nasional Makin Menurun Kebutuhannya Meningkat Dan Akhirnya Dibengar Dengan Cara Import Maka Terhadap Petani Pembako Segeri Mesti Mendapatkan Proteksi Ganjar Bersama Wang Menyatakan Keberpihakan Kepada Petani Tembakau Ganjar Menyimpulkan Industri Tembakau Merupakan Industri Padat Karya Yang Menjadi Titik Kebergantungan Suatu Desa Dari Putu Bagus Aristiawan Ainews Melaporkan Sementara itu Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD Hari ini Bertemu Dengan Nelayan Dan Warga Marunda Jakarta Calon Wakil Presiden Yang Diusung Partai Perindo Ini Juga Berjanji Akan Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Kuat Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD Derabusi Yang Mendatangi Kawasan Pesisir Utara Jakarta Dengan Naik Perahu Kedatangannya Disambut Oleh Warga Dan Nelayan Yang Berada Di Lokasi Selama Berada Di Pesisir Utara Jakarta Mahfud MD Berdiskusi Dengan Kelompok Nelayan Yang Tergabung Dalam Rumah Demokrasi Nelayan Atau Raden Selama Berdiskusi Calon Wakil Presiden Yang Diusung Partai Perindo Ini Juga Bersantap Siang Bersama Nelayan Dengan Menikmati Hidangan Khas Laut Dalam Diskusinya Mahfud MD Menegaskan Bahwa Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Uru Tiga Akan Menjadikan Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Kuat Baik Dalam Hal Pertahanan Maupun Ekonomi Cocok Dengan Program Maritim Kami Akan Membuat Menuju Negara Maritim Yang Demokratis Membangun Maritim Dari sudut Budaya Dan Dari sudut Kekayaan Alam Sehingga Menjadi Ekonomi Maritim Dan Budaya Maritim Yang Kita Bangun Apa Budaya Maritim Budaya Maritim Budaya Demokratis Tetapi Gotong Royong Di Dan Menerima Usulan Dari kelompok Nelayan Yang Berisi Harapan Para Nelayan Dari Jakarta Steven Patimana Andri Setiawan Ainews Melaporkan Acara Acara ini Dipersembahkan Oleh TPN Ganjar Mahfud Targetkan Kemenangan 54% Di Provinsi Lampung Anyu Sore Segera Kembali Rapat Konsolidasi Nahdlatul Watan Dinia Islamia atau NWDI Dihadiri Langsung Pendiri Sekaligus Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi TGB Yang Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud Mengajak Seluruh Pengurus Dan Kader NWDI Untuk Kompak Dan Bersatu Pada Pemilu 2024 Mendatang TGB Juga Mengingatkan Agar Para Pengurus Dan Kader Untuk Datang Ke TPS Pada Pemilu 2024 Dan Memilih Calon Pemimpin Yang Telah Diputuskan Dan Ditetapkan Bersama Kalau Memang Kita Terlambat Maka Kecepatan Pada Masa-Masa Terakhir Harus Beragikan Bergeraknya Harus Intensif Turun Dari rumah Ke rumah Sementara Itu TGB Zainul Majdi Yang Juga Rektor Institut Agama Islam Hamzan Wadi Pancor Mewisuda 398 Mahasiswa Digor Hamzan Wadi Komplek Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Kondok Pesantren Darun Nahdata NWDI Pancor Lombok Timur Kepada Wisudawan Dari 10 Program Studi Di 3 Fakultas Yaitu Tarbiah Syariah Dan Fakultas Dakwah Ini TGB Mengingatkan WDI Terus Menebar Nilai Islam Rahmatan Lil Alamin Dan Nilai Kebangsaan Tim Liputan Ayus Pelaporkan Istri Capres Nomor Uru 3 Ganjar Pranowo Siti Atiko Kembali bersilaturahmi Ke Pondok Pesantren Di Jawa Timur Dalam kunjungannya Siti Atiko Mendengar Aspirasi Dari Pondok Pesantren Kedatangan Siti Atiko Ke Pondok Pesantren Komarik Hidayah Di Tenggalek Jawa Timur Didampingi Oleh Para Kader Partai Pengusung Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Uru 3 Kunjungannya Disebut Baik Oleh Pihak Pesantren Dalam Kunjungannya Istri Ganjar Pranowo Janjikan Akan Menampung Segala Aspirasi Yang Disampaikan Oleh Pesantren Siti Atiko Juga Menyampaikan Mengagumi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Yang Dinilai Baik Untuk Siswa Yang In Mempelajari Agama Bagaimana Nanti Sekarang Sudah Ada Undang-Undang Berkait Dengan Pesantren Tapi Nanti Akan Dioptimalkan Lagi Kemudian Bagaimana Kita Juga Bisa Berpihak Kepada Para Usaha Pak Yai Dan Guru Yang Berkait Dengan Agama Karena Selama Ini Belum Mendapatkan Perhatian Kunjungannya Ke Pesantren Ini Sebagai Rangkaian Safari Politik Istri Calon Presiden Nomor Uru 3 Di Jawa Timur Istri Ganjar Pranowo Sendiri Sudah Berada Di Jawa Timur Sejak Sabtu 16 Desember Lalu Dari Tenggalek Jawa Timur Yen Cahyani Ainews Melaporkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah Mulai Menyortir Surat Suara Pemilu 2024 Penyortiran Surat Suara Melibatkan 400 Warga Yang Bermukim Di Sekitar Kantor KPUD Selain itu Sebanyak 15 Orang Penyandang Disabilitas Juga diberikan Kesempatan Untuk Pelipatan Dan Pernyortiran Surat Suara Ini Setiap Orang Mendapat Jata 1.000 Lembar Surat Suara Dengan Honor Upah 300.000 Rupiah Per Lembar Surat Suara Ini Meliputi Suara DPRRI DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Dengan Jumlah 4.000 Lebih Surat Suara Ditambah Surat Suara Cadangan Masing-masing 1.000 Lembar Sedangkan Untuk Surat Suara Capres Dan DPRRI Sehingga Saat Ini Belum Diterima Oleh KPUD Untuk Surat Suara Ini 1.407.447 Setiap Jenis Surat Suara Ditambah Untuk DPRD Kabupaten Berarti Ada PSU Dan Pemirsa Ayu Sore Masih akan Dilanjutkan Oleh Rekan Saya Fazila Hayrunis Selamat Sore Zila Ada Informasi Apalagi Dianya Sore Ya Pemirsa Sesaat Lagi Akan Ada Informasi Mengenai Detasemen Khusus 88 Pabes Polri Yang Berhasil Menangkap 9 Terduga Teroris Yang Tergabung Dalam Kelompok NII Tanggerang Raya Selain Itu Densus 88 Juga Akan Menangkap Satu Orang Teroris Lain Dari Jaringan Jamah Ansarut Dauloh Informasinya Akan Kami Hadirkan Usai Kuman Nangazan Maghrib Untuk Kelaya DKI Jakarta Dan Sekitar Kembali Lagi Bersama Saya Fazila Khairunisa Di I News Sore Pemirsa Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Melakukan Konsolidasi Pemenangan Bersama Tim Pemenangan Terah Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Selain Terima Keluhan Dan Aspirasi Masyarakat TPN Ganjar Mahfud Juga Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden Ganjar Mahfud Melakukan Konsolidasi Bersama Relawan Dan Partai Penduk Jelampung Acara Konsolidasi Dihadir Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Gatot Edi Pramono Dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Lampung Eduard Sah Pernong Gatot Mengajak Seluruh Relawan Dan Tim Untuk Turun Ke Akar Rumput Door To Door Dalam Mensosialisasikan Ganjar Mahfud Kepada Masyarakat Acara Diisi Dengan Mendengarkan Keluhan Dan Aspirasi Masyarakat Diantaranya Tentang Pemerataan Pendidikan Dan Kesejahteraan Petani Apabila Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Menjadi Presiden Permasalahan Permasalahan Seperti Guru Swasta Menjadi Guru Negeri Kemudian Masalah Irigasi Yang Perlu Embung Kemudian Pupuk Yang Sulit Kita Sampaikan Kepada Pak Ganjar Insya Allah Ketika Pak Ganjar Dan Pak Mahfud Jadi Presiden Nanti Dan Masih Presiden Permasalahan Permasalahan Ini Bisa Dituntaskan Timpah Menangan Daerah Lampung Menargetkan Kemenangan 54% Untuk Pasangan Calon Ganjar Mahfud Di Provinsi Lampung Terima Tersebar Tapi Dilakukan oleh Satu Kelompok Yang Mengaku Sebagai NII NII Tangerang Raya, ini mereka ada tiga orang. Pertama yang di Jawa Tengah itu ada sembilan orang tersangka. Beberapa waktu lalu sudah kita sampaikan informasi awalnya secara detail, yaitu tersangka S alias A, T TB, kemudian tersangka W alias T, tersangka S alias PA, kemudian tersangka S alias B, kemudian tersangka SW, tersangka TN alias L, kemudian tersangka M alias J, dan tersangka HS. Nah ini adalah sembilan orang yang ditangkap di Jawa Tengah. Mereka ini merupakan pentolan strukturnya JI, untuk wilayah yang mereka sebut sebagai Kodimah Timur. Kodimah Timur. Nah ini adalah salah satu pembagian wilayah di kelompok Jamaah Islamiyah. Ada satu orang di Jawa Tengah yang merupakan anggota JAD, yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK alias A.Y. Jadi ada sembilan orang JI yang pertama, kemudian ditambah satu orang dari JI. Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan prapradilannya di pengadilan negeri Jakarta Selatan ditolak. Firly Bahuri mengaku kaget atas pemberitaan yang menyebut gugatan prapradilannya ditolak. Menurutnya ada empat poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal Imelda Herawati. Dalam omar putusan itu gugatan prapradilannya Firly tidak dapat diterima, namun bukan ditolak. Agak kaget itu mendengar berita hari ini bahwa permohonan Firly ditolak. Saya kaget. Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya. Putusan Hakim peradilan negeri Jakarta Selatan menyebutkan mengadil pertama. Permohonan-pemohon tidak diterima. Bukan ditolak. Tapi juga tidak dikabulkan. Biasanya kan putusan itu dua. Ditolak, dikabulkan. Ini ada yang ditemukan-temukan. Hari ini mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Hiyarich, mencabut gugatan prapradilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Edi Hiyarich menggugat KPK atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap. Pencabutan gugatan prapradilan diajukan oleh mantan Wawmen Kumham, Edi Hiyarich, dan dua orang tersangka lain yaitu Yogi Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Hari ini surat permohonan pencabutan prapradilan ditunjukkan kepada Hakim Tunggal Estiono dan Biro Hukum KPK. Pencabutan dilakukan lantaran adanya revisi dan penambahan substansi laporan. Nantinya gugatan akan kembali diajukan. KPK pun akan segera memberikan keputusan atas pencabutan gugatan prapradilan ini. Sidang prapradilan mantan Wawmen Kumham di gelar Senin, 18 Desember lalu. Dalam sidang ini KPK meminta majelis hakim untuk menolak gugatan prapradilan yang diajukan ketiga tersangka. Sementara itu mantan Wawmen Kumham juga meminta hakim membebaskannya dari status tersangka. Menurut kuasa hukum ketiga tersangka penetapan EDI bertentangan dengan hukum dan seharusnya dinyatakan batal. Sebelumnya KPK menetapkan mantan Wawmen Kumham Edward Omar Syarif Hiaric. Dan dua orang kepercayaannya Yogi Ari Rukmana dan Yosi Andika Mulyadi. Sebagai tersangka kasus tindak tidak naik korupsi. Ketikanya diduga menerima uang swap dan gratifikasi sebesar 8 miliar rupiah dari mantan Direktur PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Uang siap ini diberikan terkait pengesahan badan hukum PT CLM oleh Direkturat Jenderal Administrasi Hukum dan HAM, Kemengkum HAM. Tim Liputan Ainews melaporkan. Kabar dijobotnya Melki Sedek Huang dari Jabatan Ketua BMOI Viral di media sosial. Selengkapnya saya Jidah. Pemirsa kabar dicobotnya Melki Sedek Huang dari Jabatan Ketua BMOI Viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kegerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedek Huang dari Jabatannya sebagai Ketua BMOI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizky dengan nama akun Ed Bulan Pemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Shifa Anindia Hartono selaku wakil Ketua BMOI periode 2023. Selain itu akun Ed Bulan Pemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedek Huang. Melki Sedek Huang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BMOI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekam terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki mulai dari pertarisan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu Melki Sedek Huang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menau soal dugaan kasus yang mencerat dirinya. Melki Sedek Huang merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Karena kritikannya tersebut, Melki mengaku seringkali mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Bahkan ibu undam Melki juga tak luput dari upaya intimidasi. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun etikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media. Sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman, saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kutum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya. Bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja. Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI, dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara mas berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa... Saya tahu karena ada seorang guru yang menelepon ke sekolah, ada yang mengatakan bahwa Melky ini ada yang ke sekolah nih, menyebutin nanya-nanya kamu gitu. Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta, ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan. Saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak. Saya telepon ibu di rumah, ibu bilang, benar ada dua orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi berseragam, tidak berseragam, berpakaian seperti warga Sipio pada umumnya gitu. Pemirsa pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifri Hasan, saat acara Rakerdas APPSI di Semarang, Jawa Tengah, menuai polemik. Pasalnya, Zulkifri Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato di acara tersebut. Zulkifri Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik. Usai pidatonya viral, Zulkifri Hasan diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai, maksud kami, membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulkifri Hasan menyatakan bahwa ada orang-orang yang merubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari. Hal ini diucapkan Zulkifat saat membuka Rakerdas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI di Semarang, Jawa Tengah selasa kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifri Hasan ke Baris Krim Polri dengan dugaan penistaan agama. Dari Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifri Hasan di Baris Krim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifri Hasan. Di mana pada video tersebut, Zulkifri Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sehingganya kami menganggap bahwa pidato yang dilakukan oleh Zulkifri Hasan itu sangat menistakkan agama Islam karena telah mempermainkan sholat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus korupsi. Selain diduga menerima suap, Abdul Ghani Kasuba disebut KPK juga memperjual belikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba tersangka kasus dugaan korupsi. Abdul Ghani diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Maluku Utara. Pimpinan KPK menerangkan nilai proyek infrastruktur tersebut mencapai 500 miliar yang bersumber dari APBN. Abdul Ghani diduga memerintahkan para bawahannya, memanipulasi progres proyek agar seolah selesai di atas 50 persen untuk pencairan anggaran bisa dilakukan. Ghani juga diduga memperjual belikan jabatan di lingkungan pemerintahan Maluku Utara. AGK dalam jabatannya selalu Gubernur Maluku Utara keserta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan dimaksud. Untuk itu, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR, dan RA selaku Kepala BPPBC untuk menyampaikan berbagai proyek di Provinsi Maluku Utara. Ada pun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur, jalan, dan jembatan di Pemper Maluku Utara mencapai baku anggaran. Sebelumnya, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, terjaring operasi tangkap tangan KPK di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan dan di Ternate, Maluku Utara. Pihak yang OTT KPK di Maluku Utara yang semula berjumlah 15 orang, kini bertambah menjadi 18 orang. KPK turut menetapkan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Maluku Utara berinisial AH, Kepala Dinas PUPR berinisial DI, Kepala BPPJ Malut, Dua Ajudan Abdul Ghani berinisial RI dan ST dan KW dari pihak swasta. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ramaromadona, Wildan, Ainyus melaporkan. Mahkamah Konstitusi mengumumkan tiga nama anggota majelis kehormatan MK secara permanen. Permanennya, keanggotaan MK-MK telah disepakati secara aklamasi oleh sembilan hakim konstitusi dalam forum rapat permusyawaratan hakim. Ketiga nama anggota MK-MK permanen ini adalah Profesor Dr. Yuliandri, Dr. Idewa Gede Palguna, dan Dr. Haji Ridwan Mansur. Mereka akan menjabat sebagai anggota MK-MK selama setahun ke depan. Dari tiga nama tersebut, Palguna sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua MK-MK saat masih bersifat ad-hoc ketika mengadili pelanggaran etik hakim konstitusi Kuntur Hamzah. Ketiga hakim ini didilai memenuhi tiga ungsur, yaitu integritas, jujur, dan adil. Nantinya ketiga anggota MK-MK yang telah dipilih akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024. Ketiga anggota MK-MK ini telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim, jadi secara aklamasi bahwa akuntanya adalah Satu, Profesor Dr. Yulianti, beliau adalah mantan Rektor Insas Andalas Kadan. Kemudian yang kedua, itu adalah Bapak Dr. Ibu Dwi Dewa Gede Palguna, beliau mewakili tokoh kecerakaan. Dan satu diaklisannya adalah hakim aktif, sesuai dari ketentuan ganda. Hakim aktif yang kemudian disepakati adalah hakim yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Dr. Ibu Dwi Dewa Gede Palguna. Jadi itu tiga anggota MK-MK yang insya Allah pada tanggal 8 Januari 2024 akan dilantik. PPATK siap buktikan temuan transaksi janggal dana kampanye, namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6 ribu rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait temuan tersebut, PPATK siap bekerjasama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye, namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, sepertinya partai politik untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Dina Sulaiman, Pakar Geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran. Selamat malam, Ibu Dina. Selamat malam, Mbak Zila. Ibu Dina, ini tanggapannya seperti apa, Bu? Terkait dengan Roma Sekirah Indonesia yang diduduki oleh militer Israel. Ya, ini tentu sebuah pelanggaran hukum internasional ya, dan itu sejak sebelumnya ketika Israel mengebom rumah sakit Indonesia dan berbagai rumah sakit lainnya di Gaza, dan kemudian akhirnya memaksa pasien yang dalam keadaan sangat sulit harus pergi dari rumah sakit, memaksa rumah sakit untuk pergi dari rumah sakit itu, dan sekarang malah menggunakan rumah sakit Indonesia sebagai tempat perlindungan gitu ya, sebagai pangkalan mereka. Ini kan artinya mereka itu adalah pelaku dari apa yang mereka tuduhkan. Jadi mereka selama ini selalu menuduh, Israel selama ini selalu menuduh bahwa Hamas itu berlindung di rumah sakit-rumah sakit, tapi tidak ada buktinya, tidak pernah ada buktinya. Tapi sekarang justru mereka yang melakukan hal yang sama, mereka yang menduduki rumah sakit-rumah sakit, baik itu rumah sakit Indonesia dan ada lagi satu lagi rumah sakit Al-Auda, kalau saya ingin tahu. Ya, rumah sakit ibu dan anak gitu ya. Tapi dengan hal ini apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, Bu? Ya, saya pikir ini ya, kita punya keterikatan emosional yang sangat besar terhadap rumah sakit ini, karena ini adalah sumbangan rakyat Indonesia. Saya mengikuti sekali sejak awal ya, sejak masa-masa penggalangan itu, ada anak-anak sekolah ya, celenganya mereka, dikumpulkan sedikit demi sedikit, disumbangkan ibu-ibu, rakyat biasa gitu ya, bukan orang-orang yang ada yang orang kaya, tapi banyak sekali orang-orang biasa yang menyisihkan harta mereka sedikit-sedikit untuk membangun rumah sakit ini. Dan sekarang Israel terlihat sama sekali tidak peduli pada seruan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah sejak awal melakukan seruan agar dilakukan kejahatan-kejahatan, agar dilakukan penghormatan terhadap hukum internasional, tapi kan tidak didengar. Artinya pemerintah Indonesia perlu mengungkapkan sikap yang lebih keras lagi ya, karena ini sudah pelecehan juga kan terhadap bangsa Indonesia. Oke, lebih keras dalam arti seperti apa, Bu, menurut Budina? Langkah tegas, langkah keras yang harus kita lakukan seperti apa? Ya, ada hal-hal yang lebih berdampak saya pikir ya. Ya, baru-baru hari ini, hari ini Malaysia misalnya, itu sudah mengumumkan melarang kapal-kapal Israel untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia. Nah, itu kita kan juga bisa meniru itu ya. Jadi, selama ini kita hanya berseru, mengecam, ya, dengan verbal kita seruannya. Saya pikir ada yang bisa kita lakukan yang lebih-lebih berdampak lagi untuk memberikan tekanan ekonomi kepada Israel. Baik, baik. Lalu, kalau misalnya kita lihat, Bu, Dina, saat ini serangan Israel juga telah menyerang kem pengungsian dan rumah sakit gitu ya. Bahkan, target kesehatan ini menjadi target serangan. Dan ini, mungkin melanggar hukum internasional. Kenapa belum ada tindakan yang pasti? Ya, penegakan hukum internasional itu siapa? Ya, siapa yang bisa menegakkan hukum internasional? Kan pertanyaannya itu. Seharusnya adalah PBB gitu ya. Nah, masalahnya tindakan yang berdampak, misalnya mengirim pasukan perdamaian misalnya, itu harus diputuskan oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi, pasukan perdamaian yang diterjunkan ke medan perang untuk memaksa semua pihak menegakkan hukum internasional. Nah, itu keputusannya ada di Dewan Keamanan PBB. Tapi, Dewan Keamanan PBB kita tahu ada hak veto. Nah, dan Amerika Serikat terus-menerus menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan resolusi-resolusi PBB yang dianggap oleh Amerika Serikat merugikan Israel. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar loh. Kalau PBB yang seharusnya menegakkan hukum internasional tidak berdaya gitu ya, dan terus-menerus dijegal oleh Amerika Serikat yang memberikan dukungan penuh kepada Israel, artinya perlu dipilih jalan lain gitu ya, atau artinya kita perlu berjuang melalui saluran-saluran lain. Yang sekarang sedang berlangsung itu adalah memberikan tekanan-tekanan publik. Jadi, publik di berbagai negara, terutama juga di Amerika Serikat sendiri itu terus-menerus ya, mereka datang ke kantor parlemen, mereka datang ke depan gedung putih, mereka juga mendatangi politisi-politisi untuk terus menekan agar kebijakan luar negeri Amerika Serikat bisa berubah gitu ya. Kan sekarang ini kebijakan luar negeri Amerika Serikat sangat pro-Israel. Gimana supaya berubah ya? Opsinya adalah di tekanan publik ini, di opini publik dan di gerakan masyarakat. Tapi akankah ini berhasil bu, kalau kita lihat selama ini seruan-seruan, bahkan Perdana Menteri Israel juga sudah dituntut, mereka didemo dan segala macam gitu, tapi belum ada tindakan yang pasti terkait dengan perang ini? Ya, upaya untuk menghentikan kejahatan rezim Zionis di Palestina terhadap warga Gaza, itu kan dilakukan dari berbagai lini ya. Yang kalau orang Palestina-nya sendiri itu terus berjuang, sekarang terjadi pertempuran di darat gitu kan, dan kemudian juga ada banyak bantuan juga dari sisi, ini ya, misalnya di Libanon itu terjadi perang juga, yang memberikan banyak kerugian kepada Israel, kemudian di Yaman itu juga melakukan pemblokiran, penghalangan masuknya kapal-kapal yang mau menuju Israel. Nah, itu kan akan memberikan tekanan yang sangat besar kepada perekonomian Israel. Dan kemudian di Irak juga, milisi-milisi Irak itu menyerang pangkalan militer Amerika Serikat, nah itu memberikan tekanan kepada Amerika Serikat. Itu dari sisi di lapangan ya, di timur tengahnya. Nah, tapi secara global itu juga ada gerakan-gerakan boykot, ada gerakan aksi demo, dan juga misalnya ada di pelabuhan-pelabuhan di berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat itu aktivis-aktivis itu menghalangi senjata yang ada di kapal yang akan menuju ke Israel, itu mereka beramai-ramai berusaha menghalangi kapal itu. Nah, itu upaya ini kalau terus-menerus, kita berharap akan tereskalasi, dan ujungnya tekanan kepada Israel semakin berat dan tidak bisa ditahan lagi oleh Israel, sehingga akhirnya menghentikan perangnya terhadap bangsa Palestina. Oke, Budina kalau kita ngomongin global, peperangan ini juga melibatkan beberapa negara lain, bahkan melebar, seperti salah satunya perbutuhan laut antara Ayaman dan juga Israel. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah nantinya akan melibatkan lebih banyak negara lagi? Sejauh ini Amerika Serikat sudah memberikan respon ya, terhadap tindakan Yaman, militer Yaman yang memblokade kapal-kapal yang mau lewat Babul Mandab ya, Selat Mandab yang di Laut Merah itu, yang mau menuju ke Israel. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Amerika Serikat dengan koalisi yang dibentuknya itu bisa menekan Yaman untuk menghentikan ini ya, blokadanya di Laut Merah itu? Nah, kalau pihak Yaman sendiri kan mengatakan tidak akan berhenti ya, sampai perang di Gaza berhenti. Jadi, sampai Israel menghentikan serangannya, mereka akan terus menghalangi kapal-kapal yang akan menuju ke Israel. Nah, perhitungannya adalah ketika seandainya nih, seandainya Amerika Serikat menyerang Yaman, pertama, Yaman itu diserang itu sudah sejak 2015 dan tidak bisa dikalahkan ya, sampai hari ini mereka terus bertahan. Jadi, dari sisi kekuatan, Yaman itu sudah teruji 8 tahun ya, diserang terus oleh koalisi Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang di belakangnya ada Amerika Serikat. Tapi, yang di koalisi yang terbaru ini menariknya, Arab Saudi dan Uni Emirat enggak mau ikut. Karena Yaman juga sudah punya kartu truf juga. Kalau seandainya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ikut dalam koalisi Amerika Serikat yang baru dibentuk ini, maka ladang-ladang minyak mereka enggak akan aman. Jadi, ada kartu truf yang dipegang juga oleh kelompok Aksarullah di Yaman ini. Sehingga, saya pikir masih akan saling bertahan gitu ya. Baik, Bu Dina. Ini kita tahu perang sudah berlangsung hampir bahkan dua bulan lebih gitu ya. Dan, apa namanya, ekonomi Israel ini boykot, apa namanya, sudah di boykot. Begitu ekonominya juga sudah mulai menurun. Dan, dengan kondisi ini, berapa lama lagi kemungkinan Israel akan tetap menyerang? Bagaimana kekuatannya dari hal ini? Saya sendiri tentu tidak bisa memprediksi ya. Tapi, kelihatan ke arah bahwa ini ada akan perubahan, ada perubahan itu mulai terlihat dari sisi misalnya media-media Israel sendiri sudah semakin terbuka membongkar peristiwa 7 Oktober. Kenapa di 7 Oktober itu terbukti bahwa ternyata sebagian besar korban tewas pada tanggal 7 Oktober itu justru adalah akibat dari serangan tentara Israel sendiri. Jadi, ketika mereka ingin menyerang pejuang Palestina, di sana ada orang-orang Israelnya, mereka menyerangnya membabi buta. Jadi, orang Palestina juga banyak jatuh korban. Dan ini media terbesar Israel itu juga bahkan sudah mengungkap ini. Dan baru-baru ini diungkap. Artinya, tekanan di dalam negeri juga semakin besar. Kemudian, aksi-aksi demo di dalam negeri juga semakin besar. Meminta Israel untuk, pemerintah Israel untuk segera mengikuti tuntutannya Hamas. Apa itu? Hamas yang dituntut oleh Palestina ini adalah lepaskan seluruh sandra dari pihak Palestina ditukar dengan sandra yang pihak Israel gitu ya. Artinya, orang-orang Israel yang misandera. Nah, kemudian juga di pemerintah Amerika Serikat sendiri nadanya juga sudah berubah ya. Sudah tidak lagi mendukung 100% seperti di awal-awal perang. Jadi, ini indikasi akan ada perubahan segera mudah-mudahan. Baik. Baik, terima kasih Budina Sulaiman, Pakar Geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran telah bergabung di I News Sores. Selamat malam dan salam sehat salam, Budina. Pakar Geopolitik Timur Tengah Universitas Pajajaran